Halo, selamat datang kembali di IDX Pro Insider Channel Apa kabar teman-teman? Hari ini saya akan semoga sehat selalu Dan tetap tenang walaupun ISG-nya merah lagi Oke, sebelum kita lanjut, buat teman-teman yang belum subscribe Bisa subscribe dulu dan juga aktifkan loncengnya, like dan share videonya ke teman-teman yang lain Kita lihat ISG-nya dulu ya untuk hari ini Nah, untuk hari ini ISG-nya terkoreksi tipis ya Di penutupan 0,01% Nah, hari ini sempat turun sampai dengan ke level harga 6.863 ya Lumayan juga bikin deg-degan karena sempat jebol 6.875-nya Tapi untungnya masih bertahan di atas M30-nya, mudah-mudahan masih bisa bertahan ya Kemungkinan besar masih akan sideways dulu ya beberapa waktu Selama dia nggak tembus atau nggak close di bawah pergerakan M30-nya Mudah-mudahan ya sideways dulu, jadi kita masih bisa cari-cari saham yang masih ada pergerakan ya Memang hari ini terlihat agak slow ya di sesi pertama Tapi di sesi 2 lumayan ada beberapa saham yang sudah mulai bergerak lumayan Oke, kita lanjut langsung aja kita lihat saham-saham yang sebetulnya sebagian besar saham ini udah pernah kita bahas Tapi kita update terus ya Mana yang sudah bergerak, mana yang masih bergerak di bawah, mana yang breakout ya Tapi kalau yang untuk koreksi itu by request aja silahkan masuk ke grup nanti akan saya share untuk chart-nya kalau teman-teman berminat Oke, yang pertama adalah tebik ya Untuk tebik hari ini kembali menguat 0,9% Sebelumnya di hari Jumat penutupan kemarin terkoreksi 4,02% Nah, hari ini sempat jebol bottom box-nya di 2140 ya Nah, tapi kembali menguat lagi close di harga 2170 Sayangnya nggak close di atasnya ya Paling nggak di atas sama 30-nya Tapi nggak apa-apa, masih boleh diperhatikan pergerakannya Di minggu ini mudah-mudahan bisa kembali menguat lagi Ya, paling nggak saya twist dulu ya 1-2 hari Dan selama masih bertahan di atas 2140 Ini masih oke untuk di hold Kalau teman-teman yang masuk di tanggal 14 Februari Nah, di sini masih ada resistance di harga 2260 ya Ini kalau berhasil breakout Targetnya masih sama di 2280-2310 Selanjutnya adalah Indosat Indosat masih joss ya Hari ini menguat lagi 5% Sudah kena targetnya di 6.925 ya Tapi turun dia close di 6.825 Nah, kalau lanjut dia harus tembusin resistance 6.975-nya ya Untuk menuju ke target yang lebih tinggi yaitu di 7.400 Nah, ini yang sudah punya Jangan lupa untuk naikkan trailing stop-nya ya Kalau masih mau hold saham Indosat ini Trendnya masih bagus Mudah-mudahan masih bisa lanjut naik Selanjutnya adalah Telkom Nah, Telkom hari ini juga kembali menguat Dan bisa closing di atas bottom box ya Atau di bottom box 3810 Nah, ini boleh juga diperhatikan lagi Pergerakannya di esok hari Kalau dia lanjut menguat ya Mudah-mudahan bisa close di atas 3.840-nya Nah, kalau sudah bisa close di atas 3.840-nya Ini akan menjadi bagus lagi ya Untuk posisinya Trendnya mudah-mudahan bisa ke harga 3.940-nya Tapi dengan catatan dia harus bertahan dulu Paling enggak di atas harga 3.810-nya Nah, selanjutnya adalah Friend Friend ini kita pantau terus Ya, hari ini juga masih belum bergerak Doji lagi di harga 68 Masih bertengger di atas support 67 ya Mudah-mudahan kuat support 67-nya Dan kita tinggal tunggu waktu aja Ini kapan dia akan jalan Hari ini juga mengalami kenaikan volume Dibanding hari kemarin ya Dibanding 2 hari sebelumnya Kamis dan Jumat Mudah-mudahan bisa jalan ya di minggu-minggu ini Jadi pantau aja kalau dia sudah mulai breakout Harga 69-nya Ini kemungkinan besar Kalau dia berhasil breakout 69 Bisa rame ya Paling enggak targetnya ke harga 71 atau 72 dulu Untuk saat ini Selanjutnya adalah tower Nah, untuk tower Hari ini Enggak bergerak ya Dia Open dan close di 1100 ya Masih oke posisinya Mudah-mudahan masih bisa lanjut lagi Untuk M30-nya sendiri ada di 1110 untuk saat ini ya Mudah-mudahan bisa close di atasnya Ini kalau bisa close di atasnya akan sangat bagus Targetnya untuk sementara masih di 1125 ya Nah, untuk supportnya sendiri masih di 1085 Mudah-mudahan enggak turun lagi ke bawah ya Nah, kalau misalkan dia sudah bisa bergerak di atas 1125 Mudah-mudahan trendnya bisa Menuju ke target 1200-an ya Untuk tower Sorry Kita lanjut ke XL Atau XL Nah, untuk SL Hari ini Menguat lagi 4% ya Sudah sempat breakout top box di 2340 Tapi sayangnya enggak bertahan Tapi enggak apa-apa Hari ini volumenya luar biasa ya Sangat besar Nah, ini boleh dipantau lagi Di perdagangan besok Kalau dia lanjut Bergerak di atas 2340-nya Harapannya paling enggak bisa close Di atas harga 2410 Nah, kalau sudah bisa close Di atas 2410 Next targetnya adalah Di 2520 Tapi dia harus lewatin dulu Resistan di 2440-nya Selanjutnya adalah ASLC Untuk ASLC Hari ini enggak bisa tembus 125-nya Lalu ditutup Dengan Sama dengan harga open ya Harga open Di hari sebelumnya Yaitu Sorry Hari ini dia 0 Ya Dia Harga closing di hari Jumat ya Dia enggak bisa tembus 125 Lalu ditutup turun lagi Ya Di harga open Close sebelumnya Sorry Di harga close sebelumnya Di 116 Nah, ini Trendnya sih Sebetulnya masih bagus ya Tapi kalau Enggak bisa tembus lagi Ya, sebaiknya Kalau saran saya sih Bisa di TP dulu ya Tunggu sampai dia Turun dulu Koreksi sampai ada Momentum yang bagus lagi Untuk masuk Tapi kalau misalkan Ternyata Dia Kuat ya Di perdagangan besok Dan bisa tembus 125 Mudah-mudahan Target Di 130-nya sih Bisa kena ya Tapi kalau misalkan Teman-teman Enggak yakin Lihat pergerakannya Wah, ini Bakalan turun lagi Boleh juga Untuk TP dulu Tapi benar-benar Sudah ada yang TP dulu Hari ini Di 125 Tapi kalau misalkan Sudah mulai bergerak Beberapa hari Di atas 125 Ini akan sangat menarik Untuk ASLC Lanjut ke Kekes Kekes Hari ini Menghijau 7,7% Nah, ini Boleh dipantau lagi Pergerakannya Karena sudah terkoreksi 2 hari Paling tidak Bisa close Di atas harga 122 dulu Ini sudah bagus ya Jadi dipantau aja Untuk Kekes Mudah-mudahan Masih bisa lanjut lagi Kalau misalkan Dia bisa bertahan Di atas 122 Masih ada Resisten di 130 Kalau dia Masih mau Melanjutkan Ke targetnya Di 134 Lanjut ke Saham berikutnya Yaitu adalah Sampurna Atau HMSP HMSP Hari ini lanjut lagi Menguat 2,7% Breakout top box Juga break Targetnya Di 1105 Ini juga kemarin Sudah kita bahas ya Hari ini Volumenya mengalami Kenaikan lagi Sudah 2 hari Semenjak hari Jumat juga Next targetnya Adalah Sekitar di Harga 1165 25 ya Untuk HMSP Lanjut ke Saham berikutnya Yaitu adalah ERTX Ini juga boleh Diperhatikan Pergerakannya Kalau kembali Menguat Dan ramai Ini juga Teman-teman juga Bisa ambil Posisi Sebetulnya hari ini Nah ini Kalau misalkan Dia lanjut Dan bisa Breakout 324 Ini targetnya Adalah di 416 Dulu ya Untuk ERTX Lanjut Ke saham berikutnya Yaitu adalah JAST Hari ini Menguat 8,9% Ini kalau lanjut Dan bisa Breakout harga 100 Targetnya adalah Di 104 Jangan lupa Bungkus Kalau sudah Cuan dari saham ini Karena Saham ini Sering Banyak Kuyurannya Kita langsung Ke saham yang Agak santai Yaitu adalah BBRI Masih Belum Breakout 4.900 Dan hari ini Dia gap up lagi Di 4.900 Closingnya Masih sama Dengan closing Hari sebelumnya Di hari Jumat Nah ini Masih boleh Pantau Tapi juga Sudah Agak sedikit Risk kan Karena memang Sudah Dua kali Ini Tidak Bisa ditembus Kita lihat Kalau misalkan Dia Tapi Trendnya Memang secara Volume Ini Banyak Jualan Banyak Yang buang Barang Kita lihat Apakah Dia akan Koreksi Dulu Untuk BBRI Kalau misalkan Dia akan Turun lagi Mudah-mudahan Akan Mantul Mantul Atau Ribbon Di area 4.700 Tapi Kalau misalkan Ternyata Ditembus 4.900 Dengan Candle hijau Mudah-mudahan Target 4.940 Atau 4.980 Bisa Kena Dipantau Untuk BBRI Tapi Sudah Mesti Hati-hati Secara Secara Strange Sudah Sudah Mulai Melemah Selanjutnya Adalah Bank Bank Hari ini Sempat Menyentuh 1355 Tapi Tidak Ditembus Tetap Menguat Hari ini 1.14% Nah ini Harapannya Bisa Closing Dulu Di atas 1355 Kalau sudah Bisa Closing Di atas 355 Ini akan Sangat Bagus Posisinya Targetnya Masih Sama Untuk Saat Ini Di 1435 Atau 1340 Tapi Dia harus Lewatin Dulu Resisten Di 1415 Lanjut Ya Ke Saat Berikutnya Yaitu Adalah PNBN PNBN Juga Hari ini Menguat 9,12% Closing Di atas Harga 1520 Nah ini Kalau Misalkan Besok Masih Lanjut Lagi Targetnya Adalah Di 1655 Dan 1695 Nah Tapi Kalau Bisa Ditembus Mudah-mudahan Targetnya Bisa Ke 1765 Untuk Saat Ini Hari ini Volumenya Juga Luar Biasa Untuk PNBN Mudah-mudahan Masih Bisa Lanjut Naik Lagi Kita Lanjut Ke Saham Berikutnya Yaitu Baca Baca Hari ini Sempat Naik Sampai Ke Harga 138 Tapi Akhirnya Ditutup Lagi Di 131 Nah Ini Volumenya Juga Hari ini Tiba-tiba Kita Pantau Aja Besok Kalau Ternyata Dia Bergerak Lagi Harapannya Bisa Breakout 139 Kalau Misalkan Dia bisa Breakout 139 Bagus Untuk Baca Disini Bergerak 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 Lagi Kalau Bergerak Boleh Icip Icip Untuk Saham Ini Selanjutnya Adalah BMRI Nah BMRI Terpantau Masih Santai Sideways Dulu Nah Ini Juga Masih Boleh Dipantau Untuk Saat Ini Trendnya Mungkin Akan Sideways Dulu Selama Dia Belum Breakout Salah Satunya Breakout Ke bawah Atau Ke atas Nah Kalau Misalkan Dia Sudah Mulai Bisa Closing Di atas 10.375 Ini Mudah Mudah Bisa Lanjut Tapi Kalau Misalkan Dia Tembus Dan Closing Di bawah 10.150 Ini Mesti Mulai Hati Hati Next Adalah PNBS Nah PNBS Ini Sudah Kita Bahas Ini Dari Mulai Hari Jumat PNBS Nah Ini Boleh Dipantau Lagi PNBS Pergerakannya Di Esok Hari Nah Kalau Misalkan Dia Lanjut Menembus 69 Dan 71 Mudah Mudah Target 78 Kena Untuk PNBS Ini Dipantau Haja Hari Ini Juga Volume Mengalami Kenaikan Lagi Mudah Masih Bisa Lanjut Bergerak Lagi Hari Ini Dia Menguat 4,5 Persen Selanjutnya Adalah BNGA BNGA Sudah Sempat Breakout 1255 Tapi Tidak Bertahan Close Di 1250 Nah Ini Kita Lihat Aja Apakah Dia Masih Mau Melanjutkan Trend Karena Memang Dia Sudah Lumayan Kenaikannya Tapi Untuk Target Ini Sebetulnya Agak Jauh Sekitar Di 1400 Untuk Saat Ini Nah 1400 Lumayan Jauh Posisinya Mudah-mudahan Kena Kalau Untuk Saham Ini Hari Ini Juga Closingnya Bagus Di Atas 1240 Tapi Sayangnya Tidak Closing Di Atas Resistance 1255 Tapi Masih Bagus Mudah-mudahan Masih bisa Lanjut Lagi Menuju Ke Target 1400 Selanjutnya Adalah Breeze Breeze Hari Ini Koreksi 0,5% Mudah-mudahan Masih bisa Lanjut Lagi Biasanya Breeze Kalau Udah Jalan Suka Terus Terus Hari Ini Koreksinya Juga Tidak Tembus Dari 1660 Mudah-mudahan Pertanda Baik Buat Besok Kalau Besok Lanjut Lagi Mudah-mudahan Bisa Menembus 1755 Selanjutnya Agro Agro Masih Bertahan Di Atas 434 Ini Masih Oke Posisinya Mudah-mudahan Bisa Breakout Lagi Paling Nggak Ke 460 40-an dulu Atau bisa Close Di atas 460 Ini Juga Sangat Bagus Untuk Saat Ini Nah Jadi Yang Sudah Punya Masih Bisa Hold Tapi Kalau Misalkan Untuk Stop Loss Sendiri Mungkin Teman Teman Bisa Bisa Pake Stop Di Bawah Harga 422 Lanjut Ke Saham Berikutnya Yaitu Adalah Enzia Enzia Ini Boleh Dipantau Besok Kalau Dia Ngegas Lagi Dan Berhasil Breakout 302 Target Adalah Di 330 Dulu Kalau Misalkan Ditembus Nanti Masih Ada Target Berikutnya Yaitu Adalah Di 380 Hari Ini Sempat ARB Tapi Di Bawa Ke Atas Lagi Mudah Mudah Teman 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 Gak Panik Jualan Ketika Dia Jebol 260 Kalau Misalkan Teman Sudah Keluar Mungkin Kalau Masuk Lagi Tadi Di Closing Masuk Lagi Kita Lihat Aja Di Perdagangan Besok Apakah Dia Lanjut Naik Lagi Atau Tidak Next Adalah CBP CBP Sudah Sempat Menyentuh 160 Tapi Di Bawa Turun Lagi Ini Masih Boleh Diperhatikan Pergerakannya Masih Oke Kalau Ada Yang Coba Masuk Hari Ini Di Penutupan Juga Gak Apa Mudah Bisa Kembali Menguat Lagi Di Perdagangan Besok Paling Nggak Menembus 160 Dan Menembus 170 Harapannya Kita Lihat Aja Untuk CBP Apakah Dia Akan Menghijau Lagi Atau Justru Malah Akan Turun Next Adalah P1 P1 Mulai Ada Perlawanan Tapi Untuk Saat Ini Memang Belum Menarik Untuk Masuk Kalau Saya Kalau Saya Kalau Misalkan Teman Tertarik Masuk Silahkan Tapi Kalau Untuk Saat Ini Memang P1 Setelah Kembali Kedalam Box Hari Ini Kembali Menguat Lagi Nah Kalau Misalkan Besok Dia Menguat Lagi Ini Belum Mulai Menarik Nah Kalau Misalkan Dia Menguat Lagi Dan Bisa Bertahan Di Atas Harga 468 Nah Ini Baru Boleh Kalau Misalkan Teman Teman Mau Ambil Posisi Silahkan Harapannya Bisa Close Di Atas 476 Dulu Kalau Misalkan Sudah Bisa Close Di Atas 476 Mudah Mudah Trendnya Bisa Menembus 480 Dan Selanjutnya Nanti Kita Update Terus Untuk P1 Bagaimana Posisi Dan Pergerakannya Selanjutnya Adalah Deal Deal Masih Mencoba Untuk Menembus 170 Tapi Belum Berhasil Close Di Harga 169 Nah Ini Juga Masih Boleh Dipantau Kalau Tembus 170 Dan 171 Dan Juga 172 Ini Dekat Sekali Nah Kalau Bisa Closing Di Atas 172 Ini Akan Sangat Menarik Next Target Adalah 181 Dan 183 Untuk Deal Selanjutnya Adalah ESTA ESTA Juga Hari Ini Memat Lagi 2,3 Persen Hari Ini Hanya Sampai Harga Tertingginya Di 94 95 Belum Disentuh Mudah Mudahan Besok Bisa Disentuh Dan Bisa Breakout Kalau Bisa Breakout 95 Mudah Mudahan Bisa Colek Atau Sukur Sukur Bisa Menembus 105 Jadi Dipantau Juga ESTA Mudah Mudahan Bisa Kembali Menguat Lagi Selanjutnya Gotoh Untuk Gotoh Hari Gap Up Open Dan Sudah Sempat Menyentuh 128 Tapi Dia Tidak Ditembus Malah Ditutup Koreksi Ke Harga 122 Tapi Tidak Apa Dipantau Untuk Besok Apakah Dia Menghijau Lagi Kalau Dia Menghijau Lagi Harapannya Tetap Bisa Breakout 128 Untuk Menuju Ke Target 145 Jadi Dipantau Memang Hari Ini Volumenya Lumayan Jualan Mudah Mudah Bisa Kembali Menghijau Lagi Untuk Besok Untuk Saham Gotoh Next Adalah JSMR JSMR Hari Ini Doji Di 3540 Sudah Sempat Menyentuh 3570 Targetnya Tapi Tidak Ditembus Masih Ada Kemungkinan Dia Masih Melanjut Jadi Dipantau Aja Kalau Berhasil Menembus 3570 Next Targetnya Adalah Di 3690 Untuk JSMR Selanjutnya Adalah ASA ASA Hari Ini Koreksi Lagi 2,06% Tapi Masih Bertahan Di Atas 950 Sama Dengan 950 Untuk ASA Sendiri Memang Sudah Lumayan Kenaikannya Dari Semenjak Kita Infokan Di Tanggal 19 Kemarin Tanggal 19 Januari Nah Ini Kalau Misalkan Dia lanjut Merah Lagi Sebaiknya Sudah Punya Boleh Keluar Dulu Sih Harusnya Tapi Kalau Selama Dia Bertahan Di Atas 965 Kalau Kalau Misalkan Di Hijau Lagi Dan Bertahan Di Atas 965 Mudah Mudah Trendnya Masih Cukup Kuat Untuk Kembali Menghijau Lagi Atau Menembus 1115 Tapi Ini Kalau Melihat Posisi Saat Ini Memang Kecenderungannya Dia Akan Turun Atau Set Dulu Beberapa Waktu Jadi Mudah Mudah Kembali Menghijau Lagi Kalau Misalkan Memang Ramai Dan Bisa Menembus 1115 Akan Lebih Bagus Lagi Untuk Menuju Ke Target 1200 Selanjutnya Adalah PNIN PNIN Juga Menguat 8,4% Ini Juga Barengan Dengan Panin Panin Yang Lain Ini Kalau Lanjut Kalau Misalkan Dia Bisa Close Di Atas 1435 Bagus Target Adalah Di 1560 Dulu Untuk Saat Ini Nah Kalau Misalkan Ditembus Masih Ada Target Resisten Di 1615 Dan Juga Masih Ada Target Di Harga 1650 Selanjutnya Adalah Imas Imas Hari Ini Sempat Dibawa Turun Sampai Ke Level Harga 975 Ini Masih Belum Lanjut Lagi Tapi Masih Boleh Dipantau Yang Sudah Punya Jangan Lupa Trailing Stop Ini Kalau Target 1020 Sudah Kena Ini Sudah Ditembus Nah Dia Harus Tembusin Lagi Resistance 1035 Untuk Menuju Ke Target 1090 Kita Lihat Aja Di Minggu Ini Apakah Dia Lanjut Atau Justru Malah Lanjut Turun Lagi Ke Bawah Mudah Masih Lanjut Paling Ke 1110 Untuk Imas Selan Selanjutnya Adalah PNLF Hari ini PNLF Luar biasa 14,5% Naiknya Setelah berhasil Breakout Dari 406 Naiknya cukup Kuat Mudah-mudahan Masih bisa lanjut Lagi Next target Adalah Di 460 Dan 466 Kalau Misalkan Di besok Lanjut Nah Kalau Misalkan 460 Dan 466 Ditembus Masih ada Resisten 474 Dan Resisten 494 Lanjut Ke Selan Berikutnya Yaitu PRDA PRDA Hari ini Menguat 0,8% Ini Belum Berhasil Menembus 6.000 Ini Boleh Dipantau Besok Kalau Misalkan Dia lanjut Menembus 6.000 Dan 6.025 Masih ada Resisten Juga Di 6.125 Dan Target Di 6.275 Selanjutnya Adalah TCPI TCPI Masih Sideways Tapi Masih ada Kecenderungan Melemah Tapi Kita Lihat Selama Dia Masih Berara Di Dalam Box Ini Masih ada Kemungkinan Dia Akan Menguat Tapi Kalau Misalkan Dia Sampai Dia Terkoreksi Turun Sampai Dengan Menembus 8.225 Ini Kemungkinan Dia Akan Turun Lagi Kebawah Tapi Kalau Misalkan Dia Kembali Breakout Lagi 8.675 Dan 8.700 Mudah-mudahan Bisa Ke 9.625 Untuk Tcpi Next Adalah Elite Elite Hari Ini Kembali Menguat Lagi 8.6% Setelah Kemarin Dikuyur HRB Nah Ini Luar biasa Elite Pergerakannya Nah Tapi Kalau Misalkan Besok Lanjut Mudah-mudahan Kuat Naiknya Kalau Kuat Dan Bisa Menembus 182 Ya Mudah-mudahan Next Target Di 197 Bisa Kena Nah Untuk Saat Ini Memang Posisinya Masih Kurang Menarik Ya Tapi Kalau Misalkan Untuk Spek Buy Sudah Bisa Harusnya Kalau Teman-teman Mau Masuk Selama Dia Masih Bertahan Di Atas 156 Lanjut Ke Saham Berikutnya Yaitu Saham Favorit Kita Semua Yaitu Adalah SNLK SNLK Justru Hari Ini Malah Breakout 9.20 Dan Close Di 9.40 Apakah Lanjut Kalau Lanjut Ya Mudah-mudahan Targetnya Adalah Di 2015 Tapi Kalau Misalkan Dia Balik Lagi Ke Box Ya Mungkin Bisa TP Dulu Tapi Kalau Lanjut Ini Menarik Paling Ke 2015 Untuk SNLK Oke Mungkin Sampai SNLK Dulu Untuk Video Part Pertama Nanti Masih Ada Video Part Kedua Jadi Stay Tune Terus Dan Saya Akan Siapkan Lagi Jangan Bosan Dengar Suara Saya Dan Buat Teman Teman Yang Belum Subscribe Jangan Lupa Untuk Subscribe Dan Juga Aktifkan Lonceng Terima Kasih Sudah Menonton Sampai Ketemu Lagi Di Next Video Bye Bye Juga N Min 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 Terima kasih telah menonton!